Halo teman-teman, sekarang kita ada di kilo 38, kalau lurus kita akan menuju Samarinda dan belok kiri menuju IKN Nusantara. Saya akan menepati janji saya bagi teman-teman semua, kita sedang menyusuri jalan menuju IKN Nusantara. Teman-teman akan lihat betapa menantangnya jalan ke IKN, di kiri dan kanan kita ada pergunungan Kalimantan dengan lembah dan juga perbukitannya. Tentu saja hutan ini akan menunjang kehidupan ekosistem Ibu Kota Baru Nusantara. Hutan ini menyimpan ragam satwa liar teman-teman, seperti monyet Kalimantan, beruang madu, habitat bagi sejumlah harta kekayaan Nusantara seperti kayu hulin, pohon meranti Kalimantan, rotan dan lain sebagainya. Terima kasih telah menonton! 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 Di sebagian tempat ada juga yang sudah digarap menjadi lahan pertanian dan perkebunan sawit dan karet Ikuti terus perjalanan kita ya teman-teman! Terima kasih telah menonton! Teman-teman kita sudah sampai di Simpang Bendungan Sepaku Semoy Kita tidak bisa masuk teman-teman karena ini adalah jam kerja mereka dan juga ada tamu dari kementerian di dalam proyek Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ini adalah pasar sepaku teman-teman ini menjadi titik perbelanjaan untuk warga sekitar ring 1 IKN Nusantara Terima kasih telah menonton! 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 kita tadi lupa aktifkan kameranya pas melintas di pintu gerbang IKN jadi kita sudah terlewat ke arah penajam jadi kita akan terekam ulang dari arah yang berbeda ke arah balik papan karena aktivitas di dalam sedang berlangsung jadi kita tidak diizinkan untuk masuk kita coba hari yang lain terlebih dahulu kita minta izin dari petugas pengamanan setempat ya nantikan video selanjutnya sekali lagi mohon maaf ternyata jadwal untuk berkunjungnya sudah berubah teman-teman nah itu dia gerbangnya teman-teman saat ini kita belum bisa masuk hanya orang proyek dan pemerintah yang bisa masuk ya terima kasih ya teman-teman